Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah Dibalik Sunnah Salurkan Donasi Terbaik Anda Untuk Mendukung Da'wah Mutiara Hikmah Official Baik Akhwatifillah Rahimani Warahimakunallah Alhamdulillah Kita sekarang sudah masuk hadis yang keberapa ya Akhwat? Bentuk kepedulian kita terhadap saudari kita Saya bacakan dulu ya Hadis yang ketiga ini Diriwetkan oleh Nawaz ibn Sam'an Dan Nawaz ibn Sam'an ini adalah seorang sahabi Dan kita tahu definisi sahabi adalah siapapun yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW Baik itu bisa melihat ataupun tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya Kemudian meninggal dalam keadaan beriman Maka Nawaz ibn Sam'an beliau adalah seorang sahabi Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW Dan ini menunjukkan antusiasnya para sahabat untuk mengetahui sesuatu yang baik Maka caranya mereka adalah bertanya kepada Rasulullah SAW Dan yang namanya bertanya itu kata para ulama adalah setengah dari ilmu Jadi bertanya itu bagian dari ilmu Kalau kita ada sesuatu yang tidak kita ketahui maka bertanyalah Bertanyalah, bertanya kepada siapa? Kepada ahlinya Dan terkadang kita hidup di sebuah zaman Atau anak-anak kita hidup itu malu untuk bertanya Padahal boleh yang namanya bertanya Dan bertanya itu ada dua macam ya akhwat Ada pertanyaan yang mahmudah Ada pertanyaan yang mazmumah Apa itu pertanyaan mahmudah? Pertanyaan mahmudah adalah pertanyaan yang terpuji Dan pertanyaan mahmudah itu adalah pertanyaan yang tercelah Contohnya bagaimana pertanyaan yang terpuji dan pertanyaan yang tercelah Di antaranya kalau pertanyaan yang terpuji itu kita bertanya sesuatu yang belum kita ketahui Ini pertanyaan dan boleh kita bertanya sesuatu yang kita belum ketahui Begitulah anak-anak kita Agar mereka didorong untuk bertanya kepada sesuatu yang belum mereka ketahui Dan bagi kita seorang ibu Ketika anak-anak kita bertanya maka jawablah dengan jawaban yang bisa kita ketahui Jangan coba-coba untuk menjawab sesuatu yang belum kita ketahui Katakan kepada anak kita Kalau memang kita belum mengetahui jawabannya Katakan nak tunggu sebentar ya nak Ibu cari tahu dulu Dan itu bukan sebuah aim di depan anak-anak Yang jelas ketika anak-anak bertanya Maka biarkan mereka bertanya Jangan sampai mereka banyak bertanya Kita mengatakan Jangan banyak tanya Anak-anak itu sifatnya memang banyak bertanya ya gak ibu-ibu Anak-anak itu Itu apa umah? Ini apa? Itu apa? Apalagi kalau sudah menyangkut pertanyaan misalnya Allah itu di atas langit Terus Allah lihat kita Enggak gitu kan Biasanya kadang ibunya gelagepan Belum belajar akidah Jawabannya apa ya? Nah itu PR untuk kita Maka pertanyaan-pertanyaannya yang demikian diperbolehkan Ya boleh Bahkan para ulama ya akhwat Itu mereka juga bertanya Termasuk para sahabat Para sahabat itu sering kali Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW Dan pertanyaan-pertanyaan mereka Lebih kepada kehidupan akhirat Ya bertanya Ayul a'amali afdal ya Rasulullah Ayul a'amali afdal Wahai Rasul Amal apa yang paling utama? Ya Mereka berlomba-lomba Ingin mendapatkan amal salih Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW menjawab Sesuai dengan kondisi Terkadang Rasulullah menjawab Ayul a'amali afdal ya Rasulullah Amal salih apa yang paling afdal? Kadang Rasulullah SAW berkata Ya apa Salat as-salatu ala waktiha Salat pat waktu Kadang Rasulullah SAW mengatakan Ayul a'amali afdal al-jihad fi sabidillah Kata Rasulullah Jihad di jalan Allah SWT Ada juga kadang Rasulullah SAW mengatakan Ayul a'amali afdal Kata Rasulullah SAW Birul walidain Jadi subhanallah Rasulullah itu ketika ditanya Oleh para sahabatnya ya akhwat Beliau itu tahu kondisi sahabatnya Ya Tahu kondisi sahabatnya Oh berarti ini yang terbaik untuk jawaban Yang Rasulullah SAW berikan Itu adalah yang terbaik Sesuai dengan kondisi sahabat-sahabatnya Subhanallah Subhanallah Padahal zaman dulu Kita tahu ya Belum ada tuh Kayak zaman sekarang Melihat bagaimana Apa Orang-orang lain Menilai orang lain Seperti apa kan Zaman sekarang ada alatnya ya Kalau zaman dulu belum ada Tapi Rasulullah SAW Subhanallah tahu Karena diwahyukan oleh Allah SWT Dan ini pertanyaan Pertanyaan yang diperbolehkan Apa tadi namanya Bahasa Arabnya Pertanyaan Mahmuda Atau mamduha Sama aja Mahmuda Atau mamduha Sama itu Terpuji Yang kedua tadi apa Mazmumah Pertanyaan yang tercelak Maksudnya seperti apa Contohnya Pertanyaan yang tercelak Contoh misalnya Bertanya kepada guru Untuk menguji gurunya Ini pertanyaan yang tercelak Tidak boleh seorang Pelajar Seorang penuntut ilmu Bertanya kepada gurunya Tapi dengan niat Menguji gurunya Dengan niat Membentah gurunya Ya Itu tidak boleh Atau Pertanyaan Pertanyaan Yang Sebenarnya Jawabannya sudah Ma'lum Ya Sudah tahu Contoh misalnya Ketika imam malik Ditanya Wahai imam malik Bagaimana istiwanya Allah Ada yang bertanya begitu Maka imam malik Jawabannya apa ya akhwat Kata imam malik Ali istiwa Ma'lum Ya istiwa itu sudah Kita sudah tahu bersama Jawabannya seperti itu Dan ini pertanyaan-pertanyaan Yang Tercelak Tidak boleh kita bertanya Tentang Zatnya Allah Yang Mana kita tahu Itu adalah Sesuatu yang sudah ma'lum Ya Bahkan kita juga Tidak boleh bertanya Kayfi ya Kalau teman-teman Belajar tentang sifat Ya insya Allah Semoga disini ada Belajar tentang akhidah Ya tentang asma Sifat Itu nanti kita akan Mengetahui bahwa Diantara Yang Allah miliki Adalah tangan Maka kita tidak boleh Bertanyanya Kayfnya Kayfiahnya Contoh misalnya Tangannya Allah itu Sebesar apa Itu tidak boleh Namanya pertanyaan Madzmumah Pertanyaan yang tercelak Atau kita yakini Bahwa Allah Setiap malam Itu turun Ke langit dunia Ya Kita tidak boleh Berkata Pertanyaan yang Tidak boleh juga Ya khuat Pertanyaan yang Tidak kepada ahlinya Itu gak boleh Termasuk madzmumah Kita bertanya Tentang Kita bertanya Tentang apa Misalnya kesehatan Harusnya kepada siapa Dokter Ya Atau kepada ahli Medis misalnya Tapi kita bertanya Kesehatan Ke paranormal Itu kira-kira Pertanyaan yang Diperbolehkan atau tidak Tidak Ya pak Saya mau tanya Ini kalau jenis penyakit Seperti ini Gimana Gimana Nanti kata paranormal Ya sudah Saya bisa ngobatin Subhanallah Dan ini tidak sesuai Dengan Apa yang Ia miliki Jadi yang namanya Bertanya Itu ada kaidahnya Fasalu ahla zikr Bertanyalah Kepada ahlinya Dan subhanallah Allah itu Sudah bagi-bagi Ya sesuai dengan Porsinya Ada Orang yang Bahkan ya Subhanallah Yang namanya Ilmu spesialis Ya itu bukan hanya Dalam ranah umum Mungkin kalau dokter Tadi menyebutkan Dokter kan ada spesialis ini Ada spesialis ini ya Dalam ilmu agama Juga ada spesialisnya Ya akhwat Ada seorang Sheikh Atau seorang ustad Ahli dalam akhidah Ada seorang Sheikh Atau seorang ustad Yang ahli dalam Bahasa Arab Ada yang ahli dalam Masalah fikir Ada yang ahli dalam Masalah Misalnya Adab Ada yang ahli dalam Masalah tafsir Semuanya punya 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 Spesialisnya Masing-masing Maka bertanyalah Kalau kita mau tanya Muamalah Tanya ke ahlinya Ke Sheikh atau ustad Yang memang ahli dalam Bidang muamalah Dan itu Lebih menentramkan Begitu ya teman-teman Jadi ini Kaidah Bertanya ini sesuatu yang Memang kita harus pelajari Jangan sampai Kita bertanya Dengan sesuatu yang Akhirnya Kita tidak beradab Dan ketika kita bertanya Juga ada adab-adabnya Apa diantara adabnya Ya kita Minta dulu waktu Kepada sang guru Kepada guru kita Untuk bertanya Dan jangan memotong Pembicaraan guru Ketika guru tersebut Belum Mempersilahkan Muridnya untuk bertanya Ya Ini juga bagian dari adab Kadang ada orang-orang Para penuntut ilmu Yang gak tahu adab Di tengah-tengah Gurunya sedang berbicara Angkat tangan Mau bertanya Atau bahkan Gak sampai angkat tangan Langsung Berkata-kata Atau langsung Mengangkat suaranya Dan ini bukan Degian dari adab Jadi ada masanya Ada waktunya Guru tersebut Mempersilahkan Para pelajar Atau para muridnya Untuk bertanya Maka dia hendalah Bertanya Ya Baik Alhamdulillah Kita sudah selesai Dalam Saal itu Saal itu maksudnya Saya bertanya Dan kita sudah paham Semuanya insya Allah Kemudian apa yang ditanyakan Oleh Nawaz bin Sam'an Ya akhwat Yang ditanyakan oleh beliau Adalah Ya Rasulullah Ya saya mau bertanya Anil birri wal isham Tentang kebajikan Dan dosa Coba lihat Tentang kebaikan Albir itu Kalau Disebutkan Artinya Kata Ibnu Daki Kul'aid Ya Albir itu adalah Sesuatu yang mencakup Seluruh kebaikan Albir Itu Sesuatu yang mencakup Seluruh Kebaikan Itu namanya Albir Dalam bahasa Arab Albir itu Cakupannya luas Jadi bukan hanya Sedikit Tapi Cakupannya Sangat-sangat Luas Apakah Rasulullah Ketika ditanya Apa itu Bir Ya Masya Allah Dan ini menunjukkan Bahwa para sahabat Pertanyaannya bukan Hanya sekedar Masalah dunia Kita para akhwat Kalau bertanya ke temannya Tanyanya masalah apa Model baju Ya enggak Model kain Apa lagi Kain apa yang lagi rame Baju apa yang lagi rame Sandal apa yang lagi rame Urusannya dunia semua Tapi para pelajar Harusnya Kita sudah mulai beralih Kalau kita mau bertanya Jangan masalah dunia semua Ya Jangan masalah Boleh bertanya masalah dunia Tapi ada bagiannya Sering-sering lah bertanya Masalah akhirat Begitulah para sahabat Mereka tuh sering kali bertanya Tentang urusan-urusan akhirat Di antaranya tadi Pertanyaan Nawas bin Sama'an Apa itu kebaikan Maka apa kata Rasulullah S.A.W Kalau disini Rasulullah menjelaskan Definisi kebaikan Kata Rasulullah S.A.W Adalah Husnul Khuluk Lihat teman-teman Rasulullah tuh Kalau menjawab Sebuah pertanyaan Jawaban beliau itu Pendek Tapi maknanya dalam Ya Maka para ulama menyebut Kalau seperti ini Namanya Jawami'ul Kalim Jawami'ul Kalim itu Definisi Atau redaksinya pendek Tapi maknanya dalam Coba Kita kalau mak-mak ya Ditanya nih Apa sih kebaikan Kita jawabannya Berapa baris tuh Ya kebaikan tuh Begini-begini Panjang kali lebar Tapi Rasulullah S.A.W Cuma menjawab Husnul Khuluk Akhlak yang mulia Dan jawaban Rasulullah S.A.W Itu walaupun pendek Tapi cakupannya Luas Apa sih Husnul Khuluk itu Berakhlak yang mulia Nah Coba teman-teman Saya mau tahu Apa sih akhlak yang mulia itu apa Masya Allah Iya Mbak Silahkan Sesuatu Yang dicintai Allah Dan diridai Allah Ada lagi tambahan Perilaku Yang disukai Dan dicintai Allah Bisa sebutkan contohnya Birrul Walidain Masya Allah Barakallahu fi Baik Alhamdulillah Betul juga ya Jawabannya banyak Jadi apa sih Husnul Khuluk itu Apa sih akhlak yang mulia Sesuatu yang Allah Cintai dan Allah Ridai Tidak apa-apa Atau tadi Seluruh jenis ketaatan Jadi Ibn Rojab Membahas tentang Husnul Khuluk itu Tentang akhlak yang baik itu Adalah seluruh jenis Ketaatan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Masya Allah Dan disini ya akhwat Kenapa Rasulullah S.A.W Ketika ditanya Apa itu Albir Jawaban Rasulullah S.A.W Husnul Khuluk Karena memang inti Dari kebaikan itu Ada di akhlak yang mulia Coba pernah gak Rasulullah S.A.W Ditanya begini Ya Rasulullah Mal haj Ya Rasulullah Apa sih haji Teman-teman Yang namanya haji itu Aktifitasnya banyak Dimulai dari Datang Ya datang Kemudian nanti Melewati mikot Niat Kemudian bertalbiah Setelah itu nanti Masjidil haram Setelah itu Tawaf kudum Setelah itu nanti Sa'ih Setelah itu nanti Sa'ih itu lari Antara sofa dan marwah Baru nanti menunggu Hari tarwiyah Tanggal 8 Setelah itu tanggal 8 Kemina Dari Mina nanti Nunggu bermalam Dengan sholat Duhur asar Di kosor Ya di jama' Setelah itu nanti Nunggu sampai Menginap sampai besok Tanggal 9 Ke Arofa Dari Arofa Nanti lanjut Malamnya Ke Muzdalifah Dari Muzdalifah Menginap lagi Besoknya lagi ke Mina Untuk Jumrah Aqabah Setelah itu Kemekah lagi Untuk Tawaf Ifadah Setelah itu nanti Balik lagi Untuk Ula Jumrah Usta Dan Jumrah Aqabah Kemudian setelah itu Tahallul Kira-kira aktivitas haji Banyak gak teman-teman? Banyak Semoga teman-teman Disini yang belum berhaji Allah mudahkan untuk berhaji Amin Amin ya Rabbah Tapi kenapa Rasulullah Ketika ditanya Oleh sahabat Ya Rasulullah Apa itu haji? Apa jawaban Rasulullah? Apakah Rasulullah menjawab Haji itu Tawaf Ifadah Haji itu Jumrah Tul Aqabah Haji itu Nginap di Mina Haji itu adalah Tarwiyah Rasulullah jawabannya apa? Al-Hajju Arofah Kata Rasulullah Karena memang intinya haji Adalah wukuf di'ah Di'arufah Coba tulis sesuai dengan Memahaman teman-teman Jadi kenapa disini Dalam hadis ini Rasulullah Mencukupkan diri Mengatakan bahwa Albir Kebaikan itu Husnul khuluk Karena memang inti Dari segala kebaikan Ada di akhlak yang mulia Sebagaimana haji Intinya adalah Wukuf di'arufah Maka bagi jamaah haji Yang tidak berwukuf di'arufah Hajinya tidak sah Karena itu memang rukun ya Intinya Ya Masya Allah Nih para ulama tuh Kalau sudah berbicara ya Berbicaranya tuh Masya Allah Penuh dengan hikmah gitu ya Sampai kalau kita Baca kitab-kitab Para mutakad dimin Kitab-kitabnya Para pendahulu kita Seperti Ibn Rojab Ibn Al-Qayyim Syai Usaymin Itu Masya Allah Bahasanya tuh Dalam banget gitu loh teman-teman Jadi teman-teman Harus punya cita-cita Bahwa suatu hari kelak Saya minta kepada Allah Agar bisa membaca Kitab gundul Kitab Arab Karena beda Kalau kita baca kitab Ya sama kita Tidak baca kitab Disitu tuh banyak sekali Hikmah yang bisa kita Kita ambil Baik Jadi tadi Bahwa husnul khuluk itu Adalah inti dari Kebah Kebaikan Nah sekarang Yang namanya Akhlak yang baik itu Dibagi menjadi dua ya Akhwat Ada akhlak Yang Bahir Dan ada akhlak Yang Tidak tampak Gini aja bahasanya Ada yang tampak Dan ada yang tidak tampak Biar gampang Akhlak itu Akhlak yang mulia itu Ada yang tampak Dan ada yang tidak tampak Dan akhlak itu sendiri Juga dibagi menjadi dua Ada akhlak yang Mamduha Ada yang akhlak Madmumah Akhlak itu Dibagi menjadi dua Ada akhlak yang baik Yang terpuji Dan ada akhlak yang tercelah Jadi pembagiannya tadi Pembagian akhlak itu adalah Ada yang tampak Dan ada yang tidak tampak Dan akhlak itu Ada yang mahmudah Ada yang terpuji Dan ada yang tercelah Satu lagi Para ulama membagi Masalah akhlak ini Ada yang akhlak itu Bawaan Maksudnya bawaan lahir Ada yang Usaha manusia Apa contohnya Akhlak yang secara Tabiat bawaan Yang itu sudah Allah fitrahkan Pada semua manusia Adalah akhlak Yang Santun dan sabar Ini sebenarnya Sudah ada bawaannya semua Dari sananya Setiap manusia Yang lahir ke dunia ini Allah bekali Dengan akhlak sabar Dan santun Rasulullah Rasulullah ketika ditanya Ya Rasulullah Inna fika khallataini Yuhibuhum Allah Ada dua akhlak Yang memang dicintai Allah dan ini Akhlak bawaan Apa kata Rasulullah Al-Hilmu wal-Ana Al-Hilmu itu adalah Kesabaran Santun Dan Ana itu adalah Kesabaran Jadi sabar Dan santun Itu adalah akhlak Bawaan yang Allah Sudah titipkan pada diri kita Masing-masing Masya Allah Baik Kemudian Yang kedua adalah Akhlak yang bisa kita Usahakan Ya Akhlak yang bisa kita Usahakan Dan kiat-kiat untuk Meraih akhlak Ini teman-teman tadi kan Akhlak bawaan Berarti kalau akhlak bawaan Memang sudah ada Dalam diri kita Yang kedua adalah Akhlak yang memang Itu bisa kita Usahakan Berarti Kita harus tahu Cara untuk meraih Akhlak yang mulia Itu seperti apa Begitu ya Yang pertama Kita Mentadaburi Firman Ya Allah Subhanahu Wata'ala Coba teman-teman Baca Atau Buka Surah Al-Baqarah Ayat 177 Ini diantara Kiat-kiat Untuk akhlak Yang bisa Kita Usahakan Sudah Saya bacakan Ayatnya Ya'udhu Al-Baqarah 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 Coba Coba kita Tengok disini Apa kata Allah Subhanahu Al-Baqarah Kebaikan itu Adalah Walakin Al-Birro Kebaikan itu Adalah Beriman Kepada Allah Ya kan Dan ini adalah Nanti bagian Dari Husnul Khuluq Ya Akhlak yang baik Yang tidak tampak Iman Masalah iman Akhlak itu Pembagiannya ada Berapa tadi Nanti ini kan Dibagi dua nih Ada yang tampak Ada yang Tidak tampak Gitu ya Terus nanti ini Dibagi dua lagi Apa itu Ahlak yang baik Dan ahlak yang Buruk Gitu ya Terus nanti ini Bagi lagi dua Apa itu Bisa diusahakan Gitu ya Yang kedua ini apa Bawaan Oke Tadi yang bawaan Contohnya apa Sabar Dan Santun Nanti kita belajar Yang baik itu apa Yang tidak tampak itu apa Yang tampak apa Sekarang kita belajar disini Yang bisa diusahakan Tadi diantaranya Yang bisa diusahakan Caranya apa Mentadaburi Ada di surat apa tadi Coba apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Firmankan Dalam surah Al-Baqarah 177 Bahwa Kebaikan itu Tadi apa Man amanabillah Man amanabillah Ini tidak tampak Disini Apa iman Iman Kepada Allah Yang kedua apa Iman kepada hari akhir Jadi ahlak itu kan Nanti pengertiannya kan Dibagi tiga tuh Ada yang Nanti dari setiap pengertian Dibagi dua-dua Bisa diusahakan Bawaan buruk Baik Tidak tampak Tampak Ya Sudah Yang ketiga Iman kepada malaikat Iman kepada kitab-kitab Atau iman kepada kitab Sudah Iman kepada nabi Terus disini Wa'atal mal Sudah Kemudian yang selanjutnya Yang nampak Memberikan harta Yang dicintainya Lihat Ada kaidah Memberikan harta itu Bukan asal Memberikan harta Tapi yang Dicintainya Ya akhwat Biasanya kita Kalau memberikan harta itu Yang kita cintai Atau yang tidak Biasanya Kalau yang dicintai Biasanya Ini biasanya Gimana Biasanya Kalau yang dicintainya Kalau dibagi Untuk orang lain Jarennya Eman Eman Bukan saya yang bilang Mbaknya Tapi mungkin Mewakili semuanya Ya Masya Allah Jadi kita itu Kalau memberikan harta Yang kita cintai Itu Eman Eman Padahal Harta yang kita cintai Itu akan kita bawa Meninggal Kalau kita kasih ke orang Kepada siapa Memberikan harta Yang dicintainya Masya Allah Di sini ada ya teman-teman Yang pertama adalah Kepada karib kerabat Ini urutannya Karib kerabat Anak-anak yatim Orang-orang miskin Musafir Atau Ibn Sabil Boleh Musafir atau Ibn Sabil Termasuk Memberikan harta Yang dicintai Untuk para penuntut ilmu Penuntut ilmu Itu masuknya Ibn Sabil Jadi kalau di sini Di Mahabbah Ada orang Memberikan hartanya Untuk para penuntut ilmu Itu sudah tepat Masuk dalam kategori Ibn Sabil Ya Orang-orang yang berjalan Di jalan Allah Maksudnya Kata Syekh Al-Samin Adalah para penuntut ilmu Baik Sudah Orang-orang yang meminta-minta Kemudian Memerdekakan Budak sahayat Dengan harta Baik Terus yang kedua Mendirikan sholat Masih yang nampak Menunaikan zakat Yang ketiga Kemudian Di sini Yang keempat Menepati janji Baik Saya bacakan ya Jadi tadi Dalam surah Al-Baqarah Ayat 177 Ini adalah Bagian-bagian Dari contoh akhlak Ya Apa itu contoh akhlaknya Ada yang tidak tampak Ada yang nampak Ya Dan Yang tidak tampak Misalnya apa Iman kepada Allah Iman kepada hari akhir Iman kepada marikat Iman kepada kitab-kitab Iman kepada nabi-nabi Dan ini semuanya teman-teman Harus dipelajari Nih teman-teman lihat Ada berapa tuh bagian 1,2,3,4,5 kan Teman-teman Kita itu Belajar iman kepada Allah saja Itu butuh Beberapa sesi kajian Coba lihat Kita kadang begini loh Ah saya kan sudah beriman kepada Allah Tapi kita tidak tahu Hakikat beriman kepada Allah Itu seperti apa Gitu ya teman-teman ya Kita kan taunya secara global saja Iman kepada Allah Ditanya Iman kepada Allah Maksudnya seperti apa Tidak tahu Ya Padahal itu butuh waktu Iman kepada hari akhir Apalagi ini Iman kepada hari akhir itu Teman-teman Cakupannya panjang kali lebar Sampai dimulai dari apa Dari adanya hari kiamat Kemudian dibangunkan Dari alam kubur Kemudian nanti ada hisab Ada mizan Ada sirot Kemudian ada syurga Ada neraka Itu semuanya iman kepada hari akhir Kemudian iman kepada malikat Lihat Iman kepada malikat Juga kita butuh ilmu lagi Masya Allah Kita tahunya malikat ada 10 Ya zaman dulu kan begitu kan Nama-nama malikat Malaikat ini Malaikat ini Ada berapa Kita tahunya 10 Padahal jumlah malikat itu banyak Tidak ada satupun yang bisa mengetahui Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Bahwa di atas itu ada sebuah tempat ibadah para malikat Dimana di tempat ibadah itu namanya Baytul Mamur itu Kalau ada malikat yang sudah masuk Dia tidak bisa masuki tempat ibadah itu lagi Karena saking banyaknya para malikat Ya Bahkan jumlah malikat itu lebih banyak Daripada hasa atau batu kerikil yang ada di bumi Ya Allah Lihat teman-teman Berapa itu jumlah malikat Tuh Allah Dan kita perlu belajar lagi Kita mengimani bahwa malikat itu punya sayap Gitu ya Dari mana kita tahu bahwa malikat punya sayap Dari Rasulullah SAW Kemudian yang keempat Iman kepada kitab-kitab Ini juga kita belajar ya akhwat Belum lagi nanti Iman kepada Al-Quran itu seperti apa Iman kepada Nabi-Nabi Ini juga kita belajar Seperti apa iman kepada Nabi Jadi intinya Ilmu Allah itu luas Jangan pernah kita menyombongkan Dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita Kita ya akhwat Coba Teman-teman Tadi ya akhlak yang tidak tampak saja Satu, dua, tiga, empat, lima Kalau teman-teman ini runut Ini belajarnya tahunan loh Belajarnya apa? Tahunan Ya Masya Allah Apalagi kalau belajarnya itu Menutup ilmunya itu mulazamah Tahu gak mulazamah? Mulazamah itu duduk di depan guru Di depan sheikh atau di depan sheikh Dan itu kitabnya itu Dari bawah Maksudnya kitabnya itu tipis Kemudian tengah Tebel Terus Itu namanya mulazamah Kemudian Di antara Contoh yang tidak tampak Tapi ini Bukan yang ada di surah Al-Baqarah Ayat 177 Ini tambahan Biar kita itu Belajarnya lebih 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 dalam Di antaranya adalah 6 berarti ya Eh gak usah Gak usah 6 Nanti bagian ini Bagian apa gimana mbak? Dikotak aja Ini bagian dari surah Al-Baqarah Baru nanti bawahnya Nah itu yang merah itu Ayat ini bagian dari surah Al-Baqarah Ayat 177 ya Nanti bawahnya lagi Contoh Akhlak yang tidak tampak Maksudnya Masalah hati itu Ridho Dengan Keputusan Allah Ini termasuk dari Akhlak yang baik Yang tidak tampak Ridho Dengan segala Keputusan Allah Atau Ridho Dengan takdir Baik itu takdir yang baik Ataupun takdir yang Buruk Sudah Teman-teman Saya mau tanya dulu Siapa yang sudah pernah belajar Tentang Beriman kepada takdir Baik itu yang baik Maupun yang buruk Cung Saya pengen tau Pengen tau aja Siapa yang sudah belajar teorinya Padahal bagian dari rukun iman Coba sekarang saya tanya lagi Rukun iman ada berapa Ya akhwat Ada enam Di antaranya iman kepada apa Iman kepada Ini kan yang belum kesebut kan Takdir kan Yang keenam itu Nah Iman kepada takdir Kepada keputusan Allah Itu juga bagian dari Yang harus kita pelajari Ya akhwat Karena itu biasanya Berkaitan dengan kehidupan kita Tadi kami di mobil tuh Lagi pas Dari rumah 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 kami Kesini tuh Saya ngobrol sama panitia Alhamdulillah Ngobrolnya bukan ngobrolin orang ya Tapi ngobrolin ilmu Intinya begini Jadi terkadang Ya akhwat Semoga ini ilmunya Bisa Bermanfaat untuk semua Terkadang dalam kehidupan ini Siapa yang pernah Mengalami Ada Kejadian yang tidak sesuai dengan harapan Cung Ya Semuanya sesuai dengan harapan ya Hah Contoh-contoh Mbak Yang baik kacamata Contoh apa misalnya Ya Allah Ditanya malah kanan Kiri Kanan Kiri Contohnya apa Mbak Hah Rantai sepeda lepas Hah Rantai sepeda lepas Harapannya rantai sepedanya Jalan terus Gitu ya Gitu ya Terus sesuai dengan kapan Tadi barusan Oh kemarin Oke baik Rantai sepeda yang lepas Masya Allah ada lagi Ada lagi Ibu-ibu deh Kalau ini kan mbak-mbak Ibu-ibu beda masalah nih Ya mbak Ibu atau mbak Ibu Iya ibu misalnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa beliau Merahmati beliau Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kubur beliau Dari taman-dari taman surganya Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menempatkan beliau di surganya Amin Jadi ini mumpung Sore hari Jumat ya akhwat Perbanyak doa Doa untuk saudari-saudari kita Baik yang masih hidup Ataupun yang sudah meninggal Dunia Gih Contohnya gitu ya Harapannya mbak Pengen bersama suami ya Setiap saat Tapi ternyata Allah Memberikan takdir Yang suaminya duluan gitu ya Masya Allah Semoga Allah berikan kekuatan ya mbak Dan semoga Allah Jadikan nanti Antum dan suami Serta anak-anak Semuanya Di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Dikumpulkan kembali Ya amin Allahumma Amin Baik Nah ya akhwat Ini semoga bisa dipahami Sama mbak-mbak ya Jadi Dalam Menyikapi takdir Yang mungkin Tidak sesuai dengan harapan itu Apa yang mesti Kaedah apa yang mesti kita punya Kaedah yang mesti kita punya Adalah bahwa Semua yang Allah Telah berikan kepada kita Dari segala keputusan Dari segala takdir Itu adalah yang terbaik Untuk kita Catat baik-baik Semuanya Semuanya yang terbaik Dan apa yang Allah berikan Kepada kita baik Itu yang mungkin Nampaknya baik Atau nampaknya tidak baik Semuanya ada hikmahnya Tulis Ada hikmahnya Tadi saya memisalkan Sebuah contoh Semoga bisa diambil Pelajarannya mbak-mbak Ibu-ibu Jadi Beberapa bulan yang lalu Saya itu Habis kajian kayak gini nih Tapi siang Kajiannya bukan sore Seperti ini Ada ibu-ibu yang datang Ini kisah nyata Insya Allah kisahnya bukan novel Kisah nyata Ibu-ibu itu bilang ke saya gini Ustazah Saya itu punya anak Laki-laki Dia mau nikah Oh alhamdulillah ibu Tapi masalahnya Ustazah katanya ya Itu calon menantu saya Itu anak tril Apa tuh Yang suka nge-tril tuh Motor Perempuan padahal Dan itu dia Belum mau pakai Belum-belum berjilbab Padahal harapan saya itu Punya menantu yang berjilbab Ya kan Semua orang tua pengennya Punya menantu yang berjilbab gak Iya Terus waktu itu Saya cuma bilang begini Karena itu ibu-ibu Sudah sepuh juga Lebih tua dari anak Maka anak hanya bilang gini Ya udah bu Banyak doa bu Minta petunjuk sama Allah Udah Saya gak banyak Mungkin kalau yang itu Anak muda yang tanya Mbak Pakai dalih Tapi kan itu ibu-ibu Orang awam pula ya Jadi anak cuma nyampein Ya udah bu Banyak doa Minta petunjuk sama Allah Eh masya Allah Beberapa hari yang lalu Datang lagi ke anak Bilang begini Berkunjung ke rumah Terus beliau bilang gini Ustazah masih ingat dengan saya gak Oh iya iya ingat-ingat bu Ustazah alhamdulillah Anak saya sudah nikah Anaknya laki-laki Dan beneran nikahnya Sama anak yang thrill itu Oh masya Allah Tapi alhamdulillah Ustazah sumringah wajahnya Alhamdulillah Ustazah ternyata Menantu aneh itu Sekarang pakai jilbab Katanya gitu ya Jadi sebelum nikah Ibu itu bilang Kalau mau nikah sama putra anak Pakai jilbab dulu Eh yang perempuan itu Nurut pakai jilbab Coba lihat Dan ternyata Lihat teman-teman Hikmahnya apa Padahal itu tidak sesuai Dengan harapan ibunya ya Awalnya Hikmahnya Kemudian ibu ini bilang Ternyata Yang perempuan ini Menantunya beliau itu Setelah menikah Dengan anaknya Baru tahu bahwa Menantunya ini Istilahnya Anak-anak Apa broken home ya Apa kalau bahasa ininya Jadi ibu bapaknya bercerai Dia gak menemukan Sosok ibu dan bapaknya Dalam keluarganya Dia Dia tinggalnya sama budenya Dan Akhirnya Ketika menikah Dengan aputranya itu Dia baru bilang Saya baru menemukan Sosok Ibu yang Yang harus saya Teladan itu ya Dalam diri Ibu mertuanya Sampai kata Ibu mertuanya Kalau saya lagi Solat itu ditanya Mah lagi solat Apa itu mah Katanya Kata menantunya Kalau lagi Apa-apa yang ditanya Mah itu apa Masya Allah Lihat teman-teman Ini diantara Hikmahnya Mungkin dulu Awalnya ibu ini Kenapa kok Allah Kasih saya itu Seorang menantu Yang penghafal Al-Quran 30 juz Misalnya Itu kan mungkin harapan ya Yang pakai jilbab Yang sudah pakai jilbab syari Tapi kenapa Allah Kasih menantu Yang model jenis begini Tapi ternyata Di balik itu Hikmahnya adalah Allah ingin menunjukkan Kepada Menantunya ini Bahwa ada ibu yang Baik di dunia ini Subhanallah Kapan hikmah itu Diketahui ibu-ibu Mbak-mbak Belakangan Jadi intinya begini Bagi kita para emak-emak Ya Kalau kita sudah Allah berikan Seorang suami Walaupun mungkin Awalnya Tidak sesuai dengan harapan Ya Maka katakan Itu adalah yang terbaik Disyukuri Sehingga kita bisa ridho Dengan Apa yang telah Allah putuskan Begitu pula dengan Mbak-mbak yang sekarang Sedang menuntut ilmu Mungkin harapannya Bisa menuntut ilmu Keluar negeri Tapi ternyata Allah berikan Nuntut ilmunya Di al-mahabbah Ya sudah disyukuri Berarti ini adalah Yang ter Baik Sudah Teman-teman Kalau teman-teman itu Selalu mengatakan Ya Allah Ini adalah yang terbaik Rantainnya patah Tadi Itu yang terbaik Kenapa Karena ternyata Di antara hikmahnya Menambah kesabaran kita Ya enggak Yang akhir Tadinya tuh Ngontel sepeda cepat Sampai Di kosan mungkin Setengah jam Karena rantainya putus Jalan kaki Dan itu ternyata Setiap jalan itu Bisa menggugurkan Dosa-dosa Nah Coba kalau kita tahu Yang Pahalanya lebih banyak Pilih mana Mungkin pilih mbak-mbak Semua rantainya putus Ya Kan dapat pahala lebih banyak Pahala sabar Pahala jalan kaki Ya kan Tapi kadang Begitulah kita Di dunia itu Kita terkadang Subhanallah ya akhwat Nanti Di antara yang Tidak tampak Ini tidak tampak Di antaranya Yang akhlak Yang tidak baik Adalah Gampangnya kita Berburuk sangka Ya berarti Yang Tidak tampak Akhlak yang baik Adalah Berbaik sangka Ya Husnuddon Dan husnuddon ini Terbagi menjadi dua Nanti kalau yang Masalah dosa itu Belum Saya bahas Di pertemuan ini Next Gak apa-apa ya Insyaallah ya Tadi sampai mana Husnuddon Husnuddon itu Dibagi menjadi dua Tujuh Tulis saja ya teman-teman ya Husnuddon Ini yang tidak tampak Berbaik sangka Nah berbaik sangka itu Dibagi menjadi dua lagi Berbaik sangka Kepada Allah Dan berbaik sangka Kepada hambanya Allah Berbaik sangka Dibagi dua lagi Ini akhlak juga Akhlak yang tidak tampak Berbaik sangka Kepada Allah Dan berbaik sangka Kepada Hamba Allah Saya mau tanya Jujur teman-teman Teman-teman Lebih mudah Berbaik sangka Kepada Allah Atau berbaik sangka Kepada temannya Berbaik sangka Kepada siapa Yang lebih mudah Pada Allah Lebih mudah Gimana ini Sama-sama berat Pada ketawa Sama-sama berat Pada ketawa Ya dua-duanya Diusahakan Ya Berbaik sangka Kepada Allah itu Harus Wajib Ya Kenapa Karena apa kata Rasulullah s.s.w. Sesungguhnya Allah itu Sesuai dengan Prasangka Hambanya Kalau kita berprasangka Baik kepada Allah Ya Allah Insya Allah Ya Allah Biiznillahi Apa yang akan Saya lakukan Mudah Ya Ternyata Kita sudah berbaik sangka Kepada Allah Ternyata Kok gak sesuai Dengan harapan Ya Apa yang mesti kita lakukan Kita sudah Berprasangka baik Tapi ternyata Allah kasih dengan Sesuatu yang tidak Sesuai dengan harapan Maka yang kita harus lakukan Adalah Sabar Yang harus kita lakukan Adalah Ridho Nah di uji Sama Allah Makanya tadi saya ngobrol Sama Pak Netia Ustazah Kadang tuh begini Ustazah dalam hidup itu Kita itu Misalnya gak yakin Disini Malah Allah terus Ngujinya di bagian itu Ya iya Itu tuh biar Allah kuatkan Teman-teman pernah gak sih Ngalami begitu Kita tuh merasa lemah Di sebuah hal Tapi justru Allah itu Nguji kita Disitu terus Pernah Nah malah sering Ya Berarti Kalau di Kalau kita Kalau kita Apa Cermati Artinya Allah tuh sedang Menguatkan kita Ditoel Ditoel sama Allah ya Ditoel Kok gak sadar-sadar Kata Allah kasih lagi Kayama yang lebih berat Kasih lagi Kayama yang lebih berat Tapi itu semuanya yang terbaik Semuanya itu yang terbaik Jadi apapun keadaannya Itu yang terbaik Teman-teman pengen punya suami Yang hafal Quran 30 juz Ternyata Allah kasihnya Yang hafal cuman juz 30 Contoh Berarti itu yang terbaik Apa Hikmahnya Berarti teman-teman bisa saling memotivasi Sudah Itu yang terbaik Itu yang terbaik Nih Kenapa saya katakan Kita itu kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Kita katakan itu adalah yang terbaik Ini yang akan Menjadikan hidup kita bahagia Jadi diantara Tips agar teman-teman bahagia itu Syukur Dan ridho Ya Syukur Dan ridho Itu diantara tipsnya Orang kalau sudah ridho Itu Masya Allah Hidupnya enteng Bahasa orang dulu tuh gini loh Gampangan nih Yowis Rapopo Ibu Masya Allah Iswani pun pinten bu Masya Allah Dari mana Oh iya Kelihatan mukanya bukan orang Jawa Ya tapi ngerti bahasa Jawa Apa bahasa Kalimantainya Yowis Rapopo Eh Masya Allah Ibunya paham Bahasa Jawa Orang zaman dulu tuh begitu gak sih bu Kalau ada masalah hidup Itu Nyikapinya Yowis lah gak apa-apa gitu gak bu Gimana bu Kan bedanya zaman dulu sama zaman sekarang itu Kita tuh zaman sekarang tuh mudah mengeluh Iya gak Tuh kan teman-teman yang jawab Iya ya Iya Tanya ya Dan untuk Menerima itu Butuh waktu Itu Tuh ngangguk-ngangguk lagi Kalau zaman dulu Ibu Menjumpai gak Teman-teman atau kawan-kawan Kalau ada masalah apa Yaudah lah gak apa-apa gitu gak bu Iya Masya Allah Kalau orang-orang zaman dulu Itu kalau ada masalah Masalahnya gak sesuai dengan harapan Apa jawabannya ibu ibu Ong Jawa zaman dulu Yowis Rapopo Saya punya simbah itu begitu Kalau ada masalah jawabannya Yowis Rapopo Yowis Rapopo Orasa dipikir Katanya gitu Dan itu Masya Allah ya Yang akhirnya membuat Badannya sehat Gitu loh Teman-teman Kalau kita itu Gak ridho Dengan ketetapannya Allah Kalau kita itu Sering sambat Tau sering sambat gak? Sering ngeluh Akhirnya lama-kelamaan Badan kita Itu jadi Sering apa? Sering kemerungsung Sering sakit Awalnya dari mana? Dari ketidak ridhoan Bahkan saya pernah mendengar Di antara Menyebab Menyakit cancer Tau gak cancer? Tumor Cancer Itu di antaranya Ada hal yang kita Belum bisa memaafkan Kesalahan orang lain Belum bisa menerima Apa yang Allah berikan Kepada kita Ya jadi semua itu Ada kaitannya Masya Allah Dan ini perlu belajar lagi Jadi ridho dengan takdir Allah Ya dengan segala Keputusan Allah Ini adalah teori Yang wajib diamalkan Kalau saya tanya Teorinya sudah dapat? Sudah Tapi giliran Allah uji Dengan Teta-teta-teta Kok kayak gini ya? Gitu ya? Kok bisa ya? Temenku gak di uji Beratnya Kok saya di uji Segini beratnya? Gitu Nih Temennya nyenengan Yang gak di uji Berat itu Itu menurut nyenengan Kenapa kita melihatnya Temen kita enteng? Karena dia gak pernah Ngeluh sama kita Ngeluhnya sama siapa? Sama Allah Kita itu dikit-dikit Sambat Kita dikit-dikit Ngeluh Seakan-akan dunia ini Berpihak pada orang lain Bukan pada kita Itu kan? Orang kalau ngeluh Begitu ya? Iya gak sih temen-temen? Ini kayak jadi lagi Diputer-puter otaknya ya? Merenungi Masya Allah Jadi intinya Ariduk dengan takdir Allah itu Di antaranya Kalaupun ada sesuatu Yang mungkin Ya menurut Prasangka kita itu Tidak sesuai harapan Maka kita harus Sabar Menjalan Menjalannya Baik Kemudian yang tidak tampak Temen-temen Dari sebuah amal soli Juga Adalah Tawakkal Ini juga amal soli Amal soli Akhlak yang baik Tawakkal Tawakkal Itu juga Sebuah bentuk Dari Akhlak yang baik Kemudian Yang tidak tampak Juga Di antaranya adalah Mencintai Allah Ini juga termasuk Dari Bab Dan itu masalah hati Dan itu masalah hati Mencintai dan membenci Karena Allah Masya Allah itu Bab ya teman-teman Kalau berbicara Masalah tawakkal Berbicara masalah Mencintai Allah Membenci Karena Allah Itu Tidak cukup Satu kajian Ya Bersesi-sesi Kajian Ya kenapa Karena Itu yang membuat Akhirnya Kalau kita sudah belajar Yang demikian itu Membuat kita Lebih dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Ya Masya Allah Itu adalah Porsi untuk Hati kita Baik Kemudian Kalau yang nampak Ini ya Sudah ya Misalnya yang nampak Yang nampak ini Mendirikan sholat Menunaikan zakat Menepati janji Jujur Masuknya kemana Jujur Yang tampak Atau tidak tampak Yang tidak tampak Oke berarti Jujur Yang keberapa Puluh Jujur Apa kata Rasulullah S.A.W. Kejujuran itu Membawa kepada Kebaikan Dan kebaikan itu Membawa kepada Surga Selanjutnya Ketidakjujuran itu Akan menyeret kepada Keburukan Dan keburukan itu Akan membawa kepada Neraka Nih Teman-teman Jadi Kaedah lagi Nanti teman-teman Tulis sesuai dengan Pemahaman aja Yang namanya Kebaikan Ya Kalau kita berbuat baik Itu Nanti akan Memanggil Kawanan-kawanan Kebaikan yang lain Misal Contoh Contoh Teman-teman Bangun tidur Bangun tidur Teman-teman Sudah baca doa Alhamdulillah Aladzi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihin Nusur Terus Kebaikan yang lainnya Manggil gak? Manggil Apa kebaikan yang lainnya Berudu? Ya Setelah itu kebaikan yang lain Manggil lagi Apa kebaikan yang lainnya? Salat Terus kebaikan yang lain Memanggil lagi ya Pak Dikir setelah salat Gitu kan? Terus aja Kebaikan-kebaikan Memanggil Kebaikan yang lainnya Karena itu Sifat dari kebaikan Adalah memanggil Kawan-kawan yang lainnya Beda dengan Keburukan Keburukan Sama Sifat awalnya sama Keburukan itu memanggil Kawan-kawan yang lainnya Tapi bisa diputus Rantainya Dengan menutupi Dengan kebaikan Jadi begini Misalnya ada orang Berbuat maksiat Contoh Contoh Dia melihat Artis Korea Contoh Ini apa? Contoh Ya Pertama melihat Kok ganteng banget ya Misal Terus nanti Ada dalam pikiran Kira-kira itu Ikut gak tuh Keburukan Ikut kan Dipikir Ya Allah Suamiku model kayak gitu Gitu kan Terus nanti Ada lagi maksiat Harusnya belajar Al-Quran yang dipegang Harusnya Yang teringat Ada gambar Artis Korea Gitu ya Itu kan keburukan lagi ya Ibu-ibu ya Terus Terus Sama dengan para wanita Kalau dia sudah berbuat Keburukan Sekalinya berbuat Keburukan itu Akan Memanggil Keburukan-keburukan Yang lain Ya Kecuali Keburukan itu Bisa diputus Mata rantainya Dengan kita berbuat baik Maka apa Kata Rasulullah Salam Kata Rasulullah Salam Ada kaedah begini Apa tuh Dalam hadis Arba'in Ketika kita berbuat Keburukan Maka tutupilah Dengan Kebaikan Dan ini yang akan Memutus Mata rantai Dari segala Keburukan Contohnya apa Keburukan yang bisa kita tutup Dengan kebaikan Istighfar Jadi kalau kita Telah melakukan Sebuah keburukan Maka cepat-cepat Beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kebaikan Akan membuka Kebaikan yang Yang lainnya Baik Contoh lagi Akhlak yang baik Yang nampak Birrul walidain Birrul walidain Apa itu Birrul walidain Berbakti Kepada Kedua orang Tua Dan ini Kata Rasulullah S.A.W. Termasuk Amal Yang Paling Afdol Yang paling utama Jadi bagi adik-adik Yang saat ini Belum menikah Yuk Berbuat baiklah Kepada kedua orang Tua kalian Karena Jasanya orang tua Kita itu Sangat-sangat Luar biasa Banyak Kita tidak bisa Membalas Kebaikan orang tua Kita Kecuali dengan Doa-doa Kecuali dengan Menjadi anak yang Salih Itu adalah Baktinya kita Kepada kedua Orang tua kita Dan yang namanya Birrul walidain Ya teman-teman Masya Allah Tidak terputus Karena ketiadaan Orang tua kita Sampai orang tua Kita meninggal Kita masih bisa Berbakti kepada mereka Jadilah anak-anak Yang salih Jadilah anak-anak Yang berbakti Kepada kedua orang tua Maka disaya Allah pun Akan memberikan Kelak anak-anak Yang salih Dan salih Bagi kita Al-jaza'u min jin sil amal Yang namanya Balasan itu Sesuai dengan amal Apa yang kita lakukan Ya Dan Subhanallah ya akhwat Di antara Tanda-tanda kiamat Dan ini sudah Banyak terjadi Ada banyak Anak-anak yang durhaka Kepada kedua orang tuanya Sampai Saya itu sering Berikan Kalau pas lagi Ngisi kajian Kepada para mahasiswi Itu Saya sampaikan begini Mbak-mbak Yang saya cintaikan Allah Kalau mbak-mbak itu Sekarang mungkin Ilmu agamanya Lebih tinggi Daripada orang tua Karena sudah belajar lama Tapi jangan sampai Karena kita itu Sudah Banyak ilmu agamanya Tapi justru Malah Berkata-kata Lebih keras Kepada orang tua kita Ya Jangan sampai Kita semakin lama Menuntut ilmu Justru akhlak kita Kepada orang tua kita Semakin buruk Itu jangan Jangan sampai Karena kita sudah Bernikob Ahlak kita Kepada orang lain Justru semakin Tidak baik Itu jangan Harusnya bagaimana Semakin kita lama Menuntut ilmu Semakin baik Kepada kedua orang tua Kalau ada pertanyaan Ustazah bagaimana Sikap saya kepada Orang tua Yang belum mengenal Sunnah Yang belum mengenal Apa Agama Sikap kita Tetap berbuat Baik Tetap berbuat Baik Dawailah Orang tua kita Dengan santun Ya Itu loh yang sering Saya sering Apa Pesan gitu ya Jadi jangan sampai Ah Saya kan sudah Mengetahui sunnah Lebih dulu Orang tua saya belum Akhirnya pas pulang Ke rumah Ya apa Didawain orang tuanya Kalau Allah Kalau Rasulullah Sallallahu Misalnya Orang tua Akan menganggap Anaknya Seperti anak baru Baru lahir kemarin Masih bau kencur Jadi ada tahapannya Bagaimana da'wah Kepada orang tua kita Yang mungkin Orang tua kita Belum mengenal Sunnah Ya tapi tetap Kita berbuat baik Kepada orang tua kita Baik orang tua kita Masih ada Maupun orang tua kita Sudah Tiada Masya Allah Dan kita tahu Ya subhanallah Kalau kita pengen Hidupnya diri Dala Allah Di antaranya adalah Berbakti kepada Kedua orang tua Baik terakhir Insya Allah Sebenarnya masih banyak Yang nampak Ini saya Sampaikan Sesuai dengan audien Yang ada di depan Yang nampak itu Di antara Akhlak yang baik Ya adalah Berbakti kepada suami Masya Allah Bakti pada suami itu Jalan surganya kita Para istri Ya Apa kata Rasulullah Ya lihatlah Ya lihatlah Ya lihatlah Kalian Bagaimana kalian Di depan suami kalian Ya Kalau kalian Adalah istri-istri yang Saliha Maka Allah akan Berikan syurga Untuk kalian Kalau kalian Termasuk istri-istri Yang durhaka Walayyadubillah Kepada suami Maka Tunggulah Ya balasannya Adalah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan berbakti Kepada suami Ya akhwat itu Butuh perjuangan Ya terkadang Ada kalanya Allah menguji Seorang istri Yang dia sudah Lebih pandai Daripada suaminya Yang mungkin Lebih tahu duluan Tentang ilmu Kemudian Suaminya belum Ini banyak banget Kejadian Baik itu ketika Saya ngisi kajian online Maupun offline Itu ibu-ibu suka bilang Ustazah doain suami saya Biar bisa kenal sunnah Ustazah gimana Suami belum bisa belajar Begini Ustazah Wah Masya Allah Rata-rata begitu Ya Maka apa yang harus kita lakukan Tetap kita berbuat baik Apa yang harus kita lakukan Kalau suami kita Belum Mau belajar agama Didoakan Didoakan Kenapa Karena yang memegang hati Suami kita adalah Kita tahu ya Tapi kadang untuk Amalnya itu loh Ya Dan kadang Setiap diri kita itu Di uji dengan Masing-masing Ya kuat Ada yang di uji oleh Allah Dengan suaminya Ada yang di uji oleh Allah Dengan orang tuanya Ada yang di uji oleh Allah Dengan anaknya Ada yang di uji oleh Allah Dengan kawannya Ada yang di uji oleh Allah Dengan tetangganya Solusinya apa Doa Sabar Ya Itu solusinya Dan subhanallah Subhanallah Kalau kita itu teman-teman Ya akhwat Kita sering berbaik sangka Kepada Allah Berdoa untuk kebaikan Suami kita Maka Tunggulah Allah akan Ijabah Doa teman-teman Tapi Allah ingin Kita itu Bersabar dulu Ya jangan sampai baru sebulan Mendoakan suami Kemudian kita Rasul Kita bilang kepada Allah Ya Rab Saya sudah berdoa nih Sebulan Kenapa engkau belum Merubah suami saya Ya misal Ya kadang Kenapa Allah itu Bukan Allah tidak mengijabah doa kita Allah Ijabah doa kita Tapi Allah tahu Kapan Allah Ijabah doa kita Itu sesuai dengan timingnya Sesuai dengan waktunya Hikmahnya apa Allah belum Ijabah doa kita Hikmahnya Kalau kita sudah Ijabah doanya oleh Allah Kita berhenti berdoa Hikmahnya Agar kita terus Berdoa Teman-teman tahu Zakaria Nabi Zakaria Beliau minta anak Sama Allah itu Berapa tahun Coba berapa tahun 30 tahun Tapi apa kata Nabi Zakaria Yuk dibuka Nih biar kita Tambah semangat Berdoa Buka surah Al-Imran Teman-teman yang punya Musah Kalau enggak Surah Maryam Biar gampang Buka surah Maryam Saya bacakan ya InsyaAllah ini Hikmahnya Ya A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ka'fha ya'insad Dhikru rahmati rabbika Abdahu zakariya Ith nadarabbahu Nidaa'an khafiyya Qala rabbi inni Wahanal azmu minni Wajta'alal raksu shayba Walam akum bidu'a'ika Rabbi shakiyya Wa inni khiftul mawaliyya Min warai Wa kanat imrati aqira Fahab li min ladunka waliyya Yarisuni wa yarisu min alia'akub Waj'alhu rabbi radiyya Ya zakariya Inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu yahyya Lamna ja'allahu min qablu samiyya Qala rabbi anna yakunu li ghulamu Wa kanat imrati aqira Wa qad balagtu minal kibari itiyya Lihat teman-teman Surah Maryam Termasuk surah yang bisa kita tadaburi Kenapa? Karena dalam surah Maryam ayat 1-8 ini Kita itu diajarkan oleh Allah Bahwa Nabi Zakaria Berdoa kepada Allah Dari usia 70 tahun Sampai Allah akhirnya mengabulkan Doanya Nabi Zakaria Di usia Nabi Zakaria Ada yang mengatakan di usia Nabi Zakaria 99 tahun Ada yang mengatakan Waktu itu Allah kasih Yahya Di usia Nabi Zakaria 100 tahun Lihat teman-teman Ini pelajaran untuk kita Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah Dalam kurun waktu 30 tahun itu lama atau sebentar? 30 tahun itu lama atau sebentar? Lama Tapi apa kata Nabi Zakaria? Saya tidak berputus asa Dari berdoa kepada Allah Lihat Nabi Zakaria Subhanallah Akhirnya Allah ijabah tidak Kesabarannya Nabi Zakaria untuk meminta kepada Allah Allah ijabah Dengan apa? Dengan diberikannya Yahya Bahkan Nabi Zakaria tidak percaya Wahir Rabku Bagaimana mungkin aku punya anak Sedangkan usia aku sudah Sepuh gitu kan Istriku juga Mandul Gitu kan? Coba teman-teman Subhanallah di setiap ayat dari Al-Quran Kalau kita bisa mentadaburinya Maka itu ada hikmah Yang sangat banyak Untuk kehidupan kita Berarti sekarang Kalau kita berdoa terakhir Sebelum saya menutup Kalau kita berdoa dan berdoa juga dari Yakin doa Meyakinkan apa? Kita yakin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dengan doa-doa yang kita panjatkan Itu adalah bagian dari Husnul khuluk Dari akhlak yang mulia Maka Teman-teman Apapun yang saat ini teman-teman Minta kepada Allah Tetaplah berbaik sangka kepada Allah Kapan Allah mau kasih Itu sesuai dengan kehendak Allah Dan izin saya share sedikit Kisah Dan insya Allah ini kisahnya bisa diambil ibrah Saya itu kenapa suka berkisah Karena kadang dalam perjalanan itu Oh iya iya Ada hikmahnya gitu loh Jadi kemarin pas waktu saya izin Di bulan kemarin itu Saya izin itu kan Ngisi di Tegal Ya Kayaknya tadi saya bercerita kepada Om Musara Yang Musara disini belum ya Jadi waktu itu Saya diminta oleh bagian admin Diberitahu Ustazah Ada ngisi di sebuah masjid Namanya Masjid Siti Hajar Di daerah Kalau teman-teman tahu Tegal itu Daerah Slawi Ya Ada orang Slawi Orang mana mbak? Tegal Pernah tahu Masjid Siti Hajar? Tahu Itu menurutnya dengan masjidnya besar atau kecil? Hah? Kecil ya Untuk masuknya itu Jalannya sempit enggak? Banget tuh kan Untuk papasan mobil aja kan Lumayan ya Satu ya Itu anak kemarin diminta sama admin Ngisi di Siti Hajar Waktu awal Terus Kebiasaan kami Saya sama suami Kalau mau ngisi di sebuah tempat Kita cari di Google Map Kan zaman sekarang begitu ya Terus kita terkaget-kaget Hah? Yang bener aja ini kok Kayak semacam musola malah ya mbak ya Kita diminta ngisi Di sebuah tempat Jauh lagi Bukan dari kota ke Bantul Bukan Bantul Sleman gitu ya Mungkin kalau ngisinya di Bantul Di Sleman Keluar perugokan masih Jangkauan kita ya Ini Tegal Selawi Coba kalau naik mobil Lewat tol aja Bisa lebih dari 5 jam ya mbak Nah Terus Hah? Tempatnya kecil Jalannya sempit Terus suami bilang gini Ya wis Bismillah Kan niat kita berdakwah juga Kemana aja gitu loh Gak harus di kota besar Ya teman-teman tau Ketika kami sudah sampai sana Saya berjumpa dengan panitianya Salah satu panitianya bilang ke anak begini Ustazah Saya itu Jamaah Kajian paginya Ustazah Jadi kalau pagi kan ada Alhamdulillah jam 6 Teman-teman ada yang ikut Kajian Zoom Ya Itu saya Jamaahnya Antum Antum tuh suka bilang Jangan pernah cancel doamu Gitu ya Saya tuh bilang begitu Jangan pernah cancel doamu Contoh waktu itu Doanya Umar bin Khotob Minta kepada Allah Diwafatkan di kota Madinah Dalam keadaan syahid Akhirnya apa? Akhirnya Allah ijabah Umar meninggal di kota Madinah Dalam keadaan syahid Ya sampai Hafsa pun meragukan Apa yuk syahid di kota Madinah Padahal kan namanya syahid itu Peperangan di luar kota Madinah Saya sering memisalkan itu Dan mbak ini nih Yang Siti Hajar itu berdoa sama Allah Ya Allah semoga Ustaz Aliza Saya sekarang seringnya di online Ya Allah semoga Ya Allah semoga Ustaz Aliza Bisa ngisi di Siti Hajar Kata beliau begitu Bilang sendiri Eh ternyata Masya Allah Jadi kayak mimpi Antum Kesini gitu Mau gitu kesini Saya diem aja waktu itu mbak Ya Allah Ternyata ya jauh-jauh Saya dihantarkan oleh engkau Kesini tuh Ternyata ini adalah Caranya engkau Menghijabah doanya mbak ini Masya Allah Lihat Lihat mbak Masya Allah Bukan karena saya baik Bukan sama sekali Saya masih banyak kekurangan Maksudnya kok Allah Hantarkan gitu loh Sampai akhirnya kami tuh Menerima tawaran mbak itu Ternyata ada orang Di balik sana itu Yang berdoa sama Allah Masya Allah Itu hikmahnya Jadi jangan pernah cancel doa Doa kita Dan yakin dengan doa Dalam bagian dari Akhlak yang Mulia Siap berdoa sama Allah Ini ada waktu sedikit ya Insya Allah Berdoa sama Allah Semoga Allah Ijabah doa-doa kita semuanya Amin Allahumma Amin Baik teman-teman Ini hadisnya pendek Tapi saya belum selesai Mensarahnya Nanti insya Allah Kita lanjutkan di Kapan ya Insya Allah Ba'dal Aid Setelah lebaran Ya jika Allah Memberikan kepada kita usia Ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Kesempatan untuk berjumpa Dengan Ramadan Dan semoga Allah Jadikan Ramadan ini Adalah Ramadan yang terbaik Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni segala Dosa-dosa kita Jika ada yang benar Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jika ada yang salah Datangnya dari saya pribadi Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Aku luka lihada Wastaghfirullah li walakun Wa akhiru da'wana Nilhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mutiara hikmah Oficial Menyingkap hikmah Di balik sunnah Terima kasih telah menonton